Intro Halo, selamat datang kembali di Rob's Rick Channel Hari ini saya mau review sebuah gitar Epiphone Les Paul Standard Pro Oke, start dari bahan materialnya Bodinya tetap menggunakan Mahogany Necknya juga Mahogany Sehingga bobotnya lumayan nih Tapi nggak berat-berat amat Kemudian di top bodinya ada Flame Maple Menurut saya ini pilihannya juga cantik banget Kemudian ada bindingnya sepanjang bodi dan neck Kemudian untuk fretboardnya menggunakan kayu rosewood Kemudian kita cek hardwarenya Machine Headnya menggunakan Grover Kemudian fretnya menggunakan Ini menurut saya medium kayaknya Saya terbiasa yang jumbo Jadi mungkin agak kesesahan kayaknya Tapi menurut saya ini smooth banget Kemudian ada 3-way toggle switch Oops, sorry Tune-O-Matic Oh iya ini masih ada barcode-nya Jadi gitar ini dibeli secara resmi dan asli Harganya nanti saya kasih tau di belakang kali ya Oke Pickupnya menggunakan pickup dari Epiphone Kemarin saya buka ini bongkar Kemudian Kontrolnya pun seperti Les Paul pada umumnya Ada volume dan tone untuk pickup bridge Volume dan tone untuk pickup neck Oke kita coba sound cleannya ya Ini adalah sound clean dari pickup bridge Oke Sound clean dari pickup neck Pickup neck dan bridge Pickup neck dan bridge Oke kita switch ke distortion Ah ribet nih kenapa saya nggak dipinjemin sama foot switchnya sih Hehehe Lah udah noise aja Kemudian pickup neck Kayaknya kita coba sambil main solo aja kali ya Sampai jumpa 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 Oke, bagaimana dengan sound crunch? Let's check. Mungkin sebagian teman-teman berpikir bahwa untuk sound crunch terlalu bold. Oke, tenang aja. Epiphone ini sudah menyediakan satu fitur, yaitu coil tap di masing-masing pickup. Jadi, bisa. Oke, ini adalah coil tap dari pickup bridge. Pickup neck-nya pun bisa di coil tap. Dua-duanya. Jadi, kenapa Epiphone ini disebut Les Paul Standard Pro? Ya, karena ada fitur itu tadi kali ya. Kita punya pilihan banyak sound dalam satu gitar. Untuk sebuah gitar dengan harga 7,5 juta, menurut saya ini worth it lah. Jadi, teman-teman yang lagi pengen nambah gitar, gitar ini bisa jadi pilihan. So, semoga review saya ini membantu teman-teman dan jangan lupa subscribe channel saya.